Polres Tanjung Jabung Barat turut melaksanakan apel gelar pasukan operasi mantap rata menumbing dalam rangka pengamanan menghadapi pemilu 2019. Apel gelar pasukan ini dipusatkan di alun-alun kantor Bupati Tanjung Jabung Barat. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP ADG Sinaga bertindak sebagai Inspektur Apel menyampaikan, apel gelar pasukan dilaksanakan secara serentak dan masif di seluruh Indonesia tingkat provinsi dan kabupaten kota dengan melibatkan TNI, Polri, dan komponen masyarakat. Apel ini bertujuan guna menunjukkan negara didukung oleh rakyat untuk serius dan bertanggung jawab atas gelaran pesta demokrasi yang dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas. Pada apel gelar pasukan, diimbau seluruh TNI Polri yang terlibat dalam pemilu 2019 mewujudkan sinergitas bersama masyarakat agar setiap permasalahan yang muncul di lapangan dapat teratasi. Sebanyak 390 personel kepolisian dan 100 personel TNI di Tanjung Jabung Barat dilibatkan dalam hal pengamanan pemilu 2019. Yang dilibatkan dalam pengamanan pemilu serentak tahun 2019 adalah sebanyak 453.133 orang didukung dengan alutsista sesuai potensi kerawanan yang ada jumlah kekuatan TNI Polri ini cukup besar. Hal ini kita laksanakan sepatan mata menunjukkan bahwa negara dengan didukung oleh rakyatnya sangat serius dan bertanggung jawab agar gelaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, guna memilih calon legislatif dan pemimpin nasional yang berintegritas. Sebagai prajurit TNI Polri, kita sepenuhnya menyadari bahwa tugas mengamankan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan. Karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan